Hai Dulur dan kawan-kawan semua, ketemu lagi bareng saya. Ini pengalaman pribadi saya sebagai perokok yang amat sangat aktif, sampai akhirnya saya berhenti merokok. Tepat di hari ini, 29 April 2015. 5 tahun lalu. Iya, saya udah berhenti merokok 5 tahun. Oke, sebelum video ini lanjut, saya mohon untuk kawan-kawan yang tidak merokok, jangan menyudutkan para perokok. Dan untuk kawan-kawan yang merokok, jangan anggap video ini untuk motivasi atau mengajak kalian berhenti, karena pada akhirnya itu hak kalian. Dan begini ceritanya. Jadi saya mulai merokok itu tahun 1997, kalau nggak salah. Waktu itu belum krisis moneter, belum reformasi, dan pada saat itu, ya rupiah tinggi lah waktu itu. Saya ingat sebatang rokok itu sekitar 100 rupiah. 100 rupiah per batang, gila kan? Dan buat kalian yang bertanya-tanya umur saya berapa, kan udah ada Wikipedia. Cek aja tuh. Eh, tapi ngapain juga sombong masuk Wikipedia ya? Yang terpenting kan bukan masuk Wikipedia, tapi masuk surga. Nah, saya tuh merokok waktu kelas 2 SMP, kalau nggak salah. Dan seperti kebanyakan pra-remaja lainnya, saya diajak sama temen-temen. Jadi, dulu ada tingkat kekerenan, di mana kita bukannya mendekatkan diri dengan orang soleh, tapi malah mendekatkan diri dengan para preman. Bukan preman sih, disebutnya pentolan ya waktu itu ya. Ya, orang-orang yang jago lah. Dan ketika kita deket sama preman-preman itu, jadi berasa dilindungin. Dan salah satu cara untuk deket yang rokok. Awalnya coba-coba tuh, dari coba-coba ya jadi keterusan. Dan ya waktu tahun 98 itu krismon kan. Rupiah inflasi, terus harga rokok makin naik. Dan saya benar-benar ngikutin tuh, tumbuh kembang harga rokok dari yang 100, 200, 300, terus naik. Waktu saya SMA tuh, harga rokok udah 500 per batang gitu kalau nggak salah. Nggak tahu sekarang berapa harganya. Dan saya benar-benar aktif merokok. Terus kalau lagi banyak kerjaan, apalagi lagi zaman kuliah ya waktu skripsi tuh, wah gila sehari bisa berapa bungkus tuh. Dan saya termasuk yang gonta-ganti rokok. Jadi namanya anak kuliahan kan terbatas ya pemasukannya. Jadi harus nyari rokok yang termurah, atau kalau mau rokok yang enak ya belinya ngetek. Jadi nyobain berapa rokok, dan seringkali minta. Nah dari banyak ngerokok itu, saya nggak pernah ngerasa punya masalah berarti sih sama kesehatan. Maksudnya, ya fine-fine aja. Paling batuk. Terus, saya juga punya mahl waktu itu yang bikin saya nggak bisa makan pedas dan minum kopi. Jadi ini berbeda jauh dengan asumsi yang beredar ya. Sebenernya saya nggak suka ngopi. Paling kalau ngopi juga, ya kopi saset. Ya gitu lah. Pokoknya intinya saya perokok aktif, super aktif. Dan saya bukan orang yang kalau lagi sakit, misalkan itu, wah saya berhenti ngerokok dulu. Nggak, saya bakal bandel meskipun rasa rokoknya nggak enak juga. Tetep bakal curi-curi untuk merokok. Dan saya ingat waktu saya SMP itu sudah diizinkan merokok sama orang tua karena itu ketawa nyimeng. Jadi mungkin merizik orang tua, ya daripada rokok lo nggak bermerek, mendingan yang lo jelas aja ngerokok tapi dipantau gitu. Saya yang salah sebenarnya orang tua saya emang ingin yang terbaik. Mungkin karena namanya anak cowok, terus waktu remaja susah diatur gitu lah. Pada akhirnya tahun 2015, 18 tahun kemudian, saya naik gunung Merbabu. Jadi ketika naik gunung Merbabu itu, kondisi saya udah batuk-batuk parah. Dan itu batuk yang saya ngerasa lebih parah dari sebelumnya. Sesek, panas, diparu-paru. Tapi saya ngerasa yaudahlah batuk kayak gini ntar juga hilang. Akhirnya saya tetap memaksakan naik gunung. Di gunung, tambah cuaca dingin, makin parah batuknya. Sampai malu-maluin waktu itu, itu pertama kali saya ke Merbabu. Itu hujan badai. Saking saya nggak kuat, akhirnya saya minta karir saya dibawain sama pemuda. Di sana ikut mendaki juga, aduh malu banget. Terus pulangnya, gara-gara saya sakit, yang lain jadi terlambat pulang dan mereka harus ketinggalan kereta. Wah, itu saya merasa bersalah banget sih. Terus sampai Bandung, batuknya nggak berhenti. Akhirnya, saya ingat banget, bulan April, tanggal 29. Saking nggak kuatnya, saya diantar oleh kekasih saya, sekarang jadi istri. Diantar secara paksa untuk menemui dokter waktu itu. Tadinya dokter umum. Terus kata dokter umum, ini harusnya periksa ke poliparu ya. Apa sih? Poliparu kalau masalah. Ya, akhirnya diperiksa ke paru-paru. Itu pun lama nunggunya dan baru ketahuan saya bronitis dan katanya udah kronis. Dan itu saya kaget banget. Saya biasanya ya gitu. Sekali lagi saya kalau sakit, memaksakan merokok lagi-merokok lagi aja gitu. Cuek aja. Tapi pada saat itu timbul kengerian karena saya diantar juga sama si ayang. Terus dia marah banget ketika tahu ternyata paru-paru saya separah itu. Dan ketika pulang saya ingat banget tuh rokok saya masih dibungkus itu dari 16 batang masih ada sekitar 14 dan dibuang semua. Tadinya saya pengen berhenti sebentar gitu ya. Udahlah mungkin setelah beberapa hari saya bisa merokok lagi seperti biasa. Dan ingat, tadi seperti saya bilang saya belum pernah berhenti merokok sehari pun. Jadi ibaratnya kalau saya sakit pasti curi-curi waktu buat ngerokok. Dulu pernah tuh kena hepatitis aja masih bisa nekat ngerokok di balkon rumah sakit. Kan kurang gila gimana. Ketika hari ketiga nih mulai masuk hari keempat nih mulai godaannya kuat. Tapi saya nonton sebuah video di Youtube waktu itu saya lupa judulnya apa tentang perokok. Dan dibilang di sana katanya nih saya ingat banget tidak akan pernah ada sebatang rokok. Karena setelah satu batang itu akan ada berbatang-batang lainnya. Satu batang rokok itu adalah pembuka gerbang untuk rokok lainnya. Situ saya mikir yaudahlah saya cobalah 4 hari, 5 hari sampai akhirnya seminggu. Waktu itu kaget juga. 18 tahun ngerokok bisa berhenti seminggu tuh pencapaian banget ya. Dan setelah seminggu seorang kawan bilang saya selalu salut dengan orang-orang yang bisa berhenti merokok karena dia sedang mengalahkan pikirannya sendiri. Iya ya ternyata kan mengalahkan pikiran sendiri tuh paling susah. Mengalahkan kecanduan itu sulit banget. Yaudah dari situ karena memasuki bulan puasa juga ditambahin tuh waktunya. Wah kayaknya asyik juga nih pas puasa bisa membantu saya berhenti merokok kan. Eh gak kerasa dari situ jadi sebulan berhenti sampai lebaran. Ah yaudahlah lanjut aja berhenti dulu kita lihat sampai kapan bisa berhenti. Tapi jangan salah ya itu berat banget karena bagi seorang merokok merokok itu kayak kita punya sahabat sejati yang selalu ada buat kita kapanpun, dimanapun. Lu mau patah hati ada rokok. Beres makan ada rokok. Bahkan lu mau boker aja lu ditemenin sama rokok. Nah waktu itu perjuangan lagi ini nih masuk ke bagian yang sedih. Jadi kan di keluarga saya itu bapak tiri saya itu udah akrab banget ya udah jadi udah saya anggap ayah kandung. Terus adik saya dua-duanya semua perokok yang gak ngerokok cuma ibu saya. Dan waktu itu sama saya. Saya ingat banget gak lama setelah bulan puasa bapak meninggal dan itu terkait sama pola hidupnya yang gak sehat. Bapak meninggal di WC waktu mau sholat subuh ketika sedang berwudu. Jadi ibu mendengar suara keras di WC dan kita semua dibangunin kaget dan itu terjadi begitu cepat sih tapi kita tahu bahwa itu akibat dari pola hidup bapak yang gak sehat. Makannya mih terus kopinya kuat banget rokoknya kuat juga gitu dan beliau gak pernah olahraga. Jadi saya gak bermaksud mojokin orang yang suka makan mih minum kopi ngerokok enggak tapi saya rasa kombinasi dari semua itu ditambah kurangnya olahraga itu memungkinkan seseorang untuk jadi gak sehat. Dan ya bapak berpulang waktu itu dan perasaan saya yang tadinya nahan-nahan untuk gak ngerokok berubah jadi dendam sama rokok. Dendam tapi kangen sama rasanya. Tapi di saat yang sama dendam. Kesel betapa gaya hidup gak sehat bisa memerenggut nyawa ayah saya gitu. Dan dari situ saya bertekad oke gue bisa untuk terus berhenti dan gak kerasa 5 tahun berlalu. Bener-bener gak kerasa 5 tahun. Jadi kalau ditanya gimana cara berhenti merokok ya kalau cara saya sih cara yang terburuk ya sakit. Efeknya apa? Mungkin banyak kawan-kawan yang nanya. Setiap tubuh berbeda-beda ya. Tapi bagi saya sendiri saya yang tadinya kalau mendaki gunung itu cepat capek terus kalian bayangin ya umur saya udah segini. Kebanyakan lelaki seusia saya itu udah mohon maaf nih udah buncit udah males gerak udah mulai menipis tapi saya masih bisa seperti ini gitu dan saya selalu percaya salah satu kuncinya adalah hidup sehat dan rejen olahraga atau ke gunung ya dalam hal ini dan tidak merokok. Dan efek lainnya adalah ya seperti saya bilang tadi saya gak bisa makan pedas karena mah dan gak pernah bisa minum kopi. Tapi setelah itu kan ketika kita berhenti merokok kita mencari sesuatu untuk dilakukan ya. Saya jadi gak bisa diem nih saya harus ngunyah sesuatu awalnya permen lah dari permen saya beralih ke makanan karena saya sadar gula gak sehat tapi makanan juga karena saya terus-terusan nyemil jadi sedikit gemuk waktu itu ya jadi tembem. Tapi disitu juga saya jadi nyoba-nyoba nih makanan apa yang enak yang tadinya saya gak bisa saya coba sambel nih biasanya kenamah tapi waktu itu kok enak ya kok saya gak ngerasa ada efek negatif terus saya juga nyoba ngopi dan ternyata kok wah rasa kopi itu enak saya jadi terbiasa makan pedas minum kopi tapi dalam batas wajar ya cuma saya udah gak pernah mah lagi sampai hari ini dan hidup tanpa penyakit mah yang biasanya menghentui saya selama berbelas-belas tahun itu menyenangkan banget bisa makan ini itu efek lainnya apalagi ya yang pasti lebih kuat anjing oke tapi inti dari video ini adalah saya cuma pengen berbagi cerita sekaligus selebrasi betapa saya gak menyangka saya bisa 5 tahun berhenti merokok itu setengah dekade dan itu lumayan lama ya dan saya juga gak bisa berjanji saya bisa selamanya berhenti merokok karena ya rasa rokok itu kuat banget orang yang udah pernah merokok dan kecanduan mau berhenti seberapa lama pun akan selalu ingat rasa enaknya rokok saya juga yakin beberapa kawan menonton ini sambil merokok karena emang enak kok saya gak akan memojokkan orang-orang yang merokok karena waktu kemarin aktif manggung juga kan kami 11 orang tuh timnya yang gak merokok cuma 2 orang kami berdua harus mengalah hidup di lingkungan merokok jadi ya gak masalah cuma yang menjadi masalah adalah ketika para perokok merokok di dekat orang-orang yang tidak merokok menurut saya sih saling menghormati aja gitu karena kan kita gak tau ya daya tahan tubuh orang itu kuat atau enggak apalagi dekat wanita hamil atau anak-anak kecil itu jangan banget lah pasti kalian juga para perokok benci ya sama orang-orang yang merokok sambil main sama anaknya itu gak banget ya tapi saling menghormati aja saya pernah jadi orang menyebalkan ketika baru berhenti merokok tau lah ya orang-orang kalau baru kenal sesuatu yang dirasa benar dia akan merasa dirinya lebih benar dari orang lain dan ketika itu waktu baru berhenti merokok wah saya seakan memusuhi orang-orang yang merokok terus saya soan-soan ngajak wah lu harus berhenti merokok lu harus gini-gini-gini padahal gak perlu seperti itu sih semua orang sudah dewasa dan sudah bisa memilih kecuali lu masih underage terus merokok ya orang tua lu berhak memeliin lu sih tapi ketika anda sudah bisa berpikir sudah akhir balik sudah bertanggung jawab atas dirinya sendiri saya rasa setiap orang punya hak untuk menentukan apa yang baik dan tidak untuk hidupnya tapi sekali lagi jangan rugikan hidup orang lain ketika anda melakukan sesuatu yang anda rasa benar gitu jadi cukup serius juga ya video ini dan mungkin tidak seseru video-video kemarin tapi ya anggap aja ini selebrasi dan ya semoga ada faydanya untuk kalian yang menonton akhir kata mari kita tutup dengan sebuah pepatah menjadi hidup dan berhenti merokok itu sulit tapi merokok bikin hidup jadi lebih sulit jadi pada akhirnya pilihan di tangan kita masing-masing oke sampai jumpa di konten lainnya capek ya jadi tahanan kota terus subscribe dan like channel orang lain yang lebih membutuhkan channel ini butuh keikhlasan aja kalau dirasa bermanfaat ya di subscribe kalau enggak ya enggak perlu alright bro sampai jumpa lain waktu zut selamat menikmati